Jadi Mas Ade, bagaimana nih eksistensi media cetak di tengah maraknya media online saat ini? Ya, pada dasarnya kan memang ada banyak sejumlah pihak itu mengkhawatirkan bahwa akan terjadi proses kearah kematian media cetak ya akibat lahirnya beragam media pesaing, misalnya media online atau cerita melalui televisi. Tapi sebelumnya kekhawatiran itu berlebihan, yang terjadi barangkali adalah memang perubahan adaptasi yang akan dilakukan oleh media cetak akibat kehadiran pesaing-pesaing tersebut. Sebagai contoh misalnya, sekarang kita tidak bisa lagi berharap bahwa media masa, media cetak itu mengandalkan berita hard news ya sebagai jualan utama mereka. Karena kalau yang nangis hard news sih, berita yang saat itu terjadi, berita terbaru, itu sudah akan dihabisi oleh media online atau media elektronik televisi misalnya. Karena itu yang akan terjadi adalah si media cetak ini akan memanfaatkan keugulan yang mereka miliki dibandingkan media-media lainnya. Misalnya apa? Misalnya adalah keugulan dalam hal space, uang ya. Keugulan dalam hal memberi kesempatan bati pembaca untuk membaca lebih dalam. Karena itu yang akan terjadi adalah alih-alih mati, yang akan terjadi adalah media yang mau survive, media cetak yang akan survive. Itu yang tidak hanya mengandalkan news, tapi misalnya laporan-laporan mendalam, laporan investigatif, laporan-laporan yang mengaitkan informasi-informasi yang karsial menjadi satu kesatuan. Ditambah dengan tampilan-tampilan foto yang menarik, visualisasi yang menarik. Kita lihat bahwa media-media besar sampai saat ini tidak ada yang mati. Di Amerika pun kita lihat, Washington, New York Times, Washington Post itu akan bertahan terus. Time Magazine, Music Magazine akan bertahan terus. Hanya memang tampilannya menjadi lebih atraktif, lebih menarik, dan lebih memperkuat analisis laporan-laporan mendalamnya. Di sisi lain, barangkali media cetak yang akan juga survive adalah, yang akan mengalihkan perhatian yang dari hard news dalam politik misalnya, ke arah yang lebih entertainment, lebih ke lifestyle, leisure, kesehatan, dan sport, dan hal-hal semacam itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.